Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin bagikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menginstal graphic packs pada Cemu gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen menaikkan resolusi atau kalian misalnya pengen pasang mode gitu, misalnya kayak anti-aliasing, mesin blur dan sebagainya, kalian misalnya mau pasang atau kalian mau hapus gitu, kalian bisa pakai yang namanya graphic packs gitu. Nah kalau kalian misalnya mau download atau mungkin kalian mau dapetin graphic packsnya, sebenarnya gampang banget, tinggal kalian klik kanan untuk gamenya gitu. Misalnya disini kalian klik kanan untuk gamenya apapun, dan tinggal kalian klik aja untuk yang di graphic packs gitu. Nah disini kalian cukup tinggal klik yang download latest community graphic packs, nanti bakal terdownload, tapi kalian harus connect ke internet ya untuk downloadnya ya. Namanya juga download, dia harus pakai koneksi internet. Kalau nggak pakai internet gimana bang? Ya nggak bisa gitu. Dan hasilnya nanti bakal muncul di folder Cemu kalian gitu ya, misalnya Cemu disini, dan nanti akan ada tulisan graphic packs untuk foldernya, dan nanti akan ada tulisan download graphic packs atau yang udah di-download gitu ya untuk graphic packsnya. Nah tapi disini hanya ada graphic packs dari official wiki-nya gitu, atau mungkin official dari Cemu-nya gitu. Nah kalau kalian misalnya pengen cari gitu, misalnya disini ada Wind Waker gitu kan. Nah disini sebagai contohnya adalah ada Wind Waker HD gitu, ada Contrasti, ada FS Lowdown Fix gitu kan, ada Intel Fixes, atau mungkin ada LOD Bias gitu, dan sebagainya. Tapi disini misalnya nggak ada mode yang kalian pengenin, misalnya remove anti-aliasing, atau mungkin remove motion blur gitu, misalnya ya. Kalian bisa cari di Google, dan tinggal kalian pasangin aja ke graphic packsnya gitu, tinggal kalian pasangin disini aja. Tinggal di copy paste, atau kalian tinggal copy paste, atau ya kalian pasangin aja. Misalnya disini, misalnya disini Darsadest 2 ya, misalnya kalian dapet dari Google gitu misalnya. Disini tinggal kalian buka, Cemu kalian, tinggal kalian buka yang namanya graphic packs untuk foldernya, tinggal kalian ctrlv saja gitu. Dan nanti setelah kalian buka untuk gamenya, misalnya Darsadest 2 ya, tinggal kalian klik kanan, terus kalian edit graphic packs, nanti bakal muncul gitu untuk opsi yang baru kalian tambahin gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, jadi cukup gitu doang gitu untuk pasang modenya gitu, gampang banget, tinggal kalian cari aja di Google, atau kalian kalau mau download langsung dari Cemu-nya bisa gitu, tinggal kalian klik kanan, terus nanti tinggal kalian download Letters Community Graphic Packs, dan ya udah, nanti tinggal kalian setting-setting aja ya, tinggal kalian klik kanan gitu gamenya, game apapun. Dan sudah dari klik kanan, tinggal kalian checklist, jangan lupa gitu, untuk checkbox-nya. Dan untuk yang resolution, kalau kalian udah cek, jangan lupa juga untuk ganti ya, untuk aktif reset-nya gitu, untuk resolusinya berapa yang pengen kalian pakai, atau yang sesuai dengan layar kalian gitu. Iya, biar ke-apply aja sih untuk setting-nya gitu. Dan kalau kalian misalnya dapet dari Google yang nggak ofisial gitu ya, dari Cemu-nya gitu, kalian bisa langsung paste-in aja yang graphic packs ini di folder Cemu kalian. Dan ini jadi cukup segitu dong sih ya, untuk videonya, dan text focusing. Bye-bye.